Halo sahabat wirausahawan semua Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Baik-baik Serta usahanya semakin lancar Dan yang belum punya usaha Yang berniat pengen buka bisnis Segera terkabul lah Pada saat kesempatan hari ini Saya akan memaparkan Satu barang Satu benda teknologi terbaru Yang masih berkaitan dengan agen beriling Jadi teman-teman agen beriling Sebenarnya alat ini wajib punya Kenapa alat ini wajib punya? Karena alat ini Selalu kita gunakan pada saat transaksi Nerima uang Penarikan tunai Serta yang paling penting Alat ini mampu mendeteksi Uang palsu Akhir-akhir ini kan banyak itu beredar uang-uang palsu Tanpa kita tahu Kondisi uang yang kita terima itu Sama persis Bahkan hampir tidak bisa kita bedakan Mungkin kalau hanya nerima Satu dua lembar Oke lah kita bisa amati Tapi kalau kita nerima sampai 20 lembar 50 lembar Kita tidak akan bisa Mengamati satu-satu Nah kali ini Ini adalah alat Yang penting bagi Pemilik agen beriling Yaitu penghitung uang Mesin penghitung uang Yang bermerek Mechica Saya beli ini secara online Dan ini juga ada Pendeteksi uang palsunya Teman-teman Sahabat agen beriling Yang punya usaha agen beriling Wajib punya ini Nah sebentar kita akan coba Demokan bagaimana Mesin ini bekerja Terutama bagaimana Cara kerja mesin ini Mendeteksi uang palsu Kode apa yang keluar Ya ikuti terus Video saya ini Semoga ini bisa menjadi Inspirasi bagi Teman-teman agen beriling Yang belum punya mesin ini Nanti bisa Pesan secara online Maupun offline Oke Kita akan demokan ya Kita amati bersama Ya teman-teman Ini adalah mesin penghitung uang Dengan Merek Mechica Jadi tampilannya adalah Seperti ini Kadang-kadang detailer Bang-bang Biasa mereka pakai juga Yang model begini Ya Yang kita dapat adalah Satu Benda ini Satu paket Sama Apa External display Satu paket Jadi nanti disini ada banyak menu Disini ada menu penambah Pengurang Batch 8 UV Dan mau pakai yang manual Atau yang auto Serta menu restart Ya ini adalah Lampu indikator Apakah kita Kalau yang ini kita gunakan Sebagai penanda Apakah kita mau pakai Yang penghitungan Secara auto Atau tidak Ya Misalnya kayak ini Kalau kita tekan ini Dia akan bekerja secara manual Contohnya begini Coba tes Nah Ketika kita masukkan Uang disini Di Mulut Accountnya ini Mulut mesin Dia tidak akan berjalan secara otomatis Tetapi kita Tekan Restart juga bisa Contohnya begini Ya Pada saat Kita Tidak mengaktifkan menu auto Maka Dia akan bekerja secara manual Harus ditekan lagi Jadi setiap Coba isi lagi tes Sedikit aja Sedikit aja Nah Jadi harus ditekan lagi Nah Tetapi kalau kita ubah Menunya menjadi Auto Kita perhatikan Ya lampu indikatornya berubah Menyalah Benda ini Atau alat ini Akan bekerja secara otomatis Tanpa kita menekan apa-apa Kita tinggal letakkan aja Dia akan langsung berjalan sendiri Tanpa ada Perintah penekanan tombol Tuh Ya Lalu disini ada lampu UV UV ini adalah Sinar UV Atau Apa ya Pendeteksi Uang palsunya Dengan menggunakan Cahaya UV Ini kita bisa aktifkan Atau tidak Tetapi ini sih Wajib kita gunakan ya Ini yang akan Berguna nanti Pada saat Kita mendeteksi Uang palsunya Ada di bagian mana Coba kita tes ya Coba kita tes Kita Nolkan dulu Tunggu dulu kah Itu ada Ada kertasnya di dalam ya Nah kita pakai Model Uji coba Nah ini kan uang semua Nah kita tes disini Sebelum kita masukkan kertas Dia tidak akan mendeteksi Apa-apa Semua aman Untuk Teman-teman Jadi uang Apa namanya Kita anggap ini uang palsu ya Kita gunting kertas Yang seukuran dengan uang Apakah Mesin ini memang betul-betul pintar Atau Untuk hari ini Dia tidak bisa mendeteksi Keberadaan uang palsu Kita simpan di bagian dalam Itu kelihatan warna putih Satu aja coba Kita tes Tuh Dia akan muncul E17 Jadi dia Mendeteksi Ada satu hal Yang tidak razim Di Dalamnya itu Dimana posisinya Disini ya Yang terakhir Dia akan berhenti disini Dan menentukan Mengatakan bahwa Ini adalah uang palsu Gitu Ya Nah coba kita tes lagi Pindahkan kah Pindahkan tadi Kertasnya di bagian Mana gitu Dirubah Sembarang aja Ya Coba tes sekarang Nah kita uji coba lagi ya Apakah masih akurat Iya Ini lagi Tuh kan Nah teman-teman Bisa dengan mudah Mendeteksi keberadaan uang palsu Ada juga suara beep Yang Dua kali Serta sinar UV nya Kedip-kedip Pada saat kita angkat Disini uangnya Dia langsung Normal Jadi gitu Cara kerjanya teman-teman Tes satu kali lagi ya Nah ini Nah pada saat kita simpan Paling depan nih Uang palsu Dia akan Langsung Bunyi beep-beep-beep Gitu dua kali Tes coba Di belakang Kakak Nah kita simpan di belakang Nah ini nyangkut Bukan uang palsu Tapi kalau nyangkut tadi Kodenya beda ya Errornya Error berapa tadi itu E23 Nah ini E23 Uangnya nyangkut Berarti posisinya Tidak Tidak rapi E17 UV Kedip-kedip Itu penanda bahwa Uang yang kita hitung Ada uang palsunya Tuh teman-teman ya Jadi sangat penting Keberadaan mesin ini Bagi teman-teman Agen Brili Karena pada saat Nerima uang Seperti ini Jumlahnya banyak Apalagi Kita tidak akan tahu Diselipkan di bagian mana Kita tidak akan tahu Apakah semua itu Uang asli Dan lain sebagainya Jadi pada saat Kita menyerahkan Ke Apa Ke konsumen pun Ke nasabah pun Kita perlu menghitung Dengan mesin ini Biar Mereka tidak ada Keraguan bahwa Jangan sampai Uang yang kita berikan Itu terselip Uang palsu Ya Itu teman-teman Jadi ini adalah Mesin yang sangat Bermanfaat Kalau teman-teman Pengen punya Mesin seperti ini Bisa nanti Beli secara online Saya ini Membelinya secara online Ya Membeli secara online Dan sudah sangat Bermanfaat Bagi Usaha saya Menunjang sekali ya Ya teman-teman Agen Briling Khususnya para Wirausawan semua Demikian tadi Uji coba Mesin Maicica Atau penghitung uang Sekaligus Pendeteksi uang palsu Yang saya miliki Semoga ini bisa menjadi Inspirasi bagi teman-teman Yang memiliki Agen Briling Atau yang memang Memiliki bisnis Skala Menengah ke atas Yang biasa Menghitung uang Dalam jumlah besar Jadi ini adalah Mesin yang saya sudah Gunakan Serta Sudah saya Apa ya Amati Perkembangannya Bagus Normal Dalam pemakaian Jangka panjang pun Masih Bagus Teman-teman Bantu saya Dengan subscribe channel ini Serta Like Serta komen Bila ada yang perlu Teman-teman Tanyakan Saya doakan Semoga usaha Teman-teman Semakin maju Semakin berkembang Serta yang Pengen Membuka usaha Baru Semoga Segera Terealisasi Serta Perkembangannya pun Signifikan Demikian yang dapat Saya sampaikan Semoga Ilmu yang saya Bagikan hari ini Bisa bermanfaat Sampai jumpa Dan salam sukses Serta Serta